Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Pendengar dan pemirsa di mana pun Anda berada. Jumpa lagi kita di program Manjada Wajada Persada FM. Saya Irwan Firman, temani Anda sampai nanti lebih kurang satu jam ke depan. Kurang sepertinya. Kenapa? Karena narasumber kita juga super sibuk, super krodit kegiatannya. Begitu ya, mudah-mudahan inspirasinya nanti akan nular ke kita semuanya. Meskipun kita hanya berjumpa kurang dari satu jam. Pendengar dan pemirsa di mana pun Anda berada. Kita jumpa lagi di Manjada Wajada. Kali ini saya ke Semarang dan bertemu dengan orang nomor satu di Undip, Universitas Diponegoro. Beliau adalah Prof Yos, biasa dipanggil seperti itu. Di mana-mana dikenalnya seperti itu. Alhamdulillah beliau sudah ada di samping saya untuk kita share bersama ya. Terkait dengan semangat beliau, perjuangan beliau, kemudian nilai-nilai apa nih yang bakal akan kita bisa ambil selama program Manjada Wajada ini. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah utama penting sehat. Nah sehat, nikmat, bisa ibadah, bisa bekerja dengan baik. Dan mempunyai satu lahan yang besar. Artinya mahasiswa undir itu Rp. 67.000. Jadi kalau saya punya satu hal yang baik untuk mereka, insya Allah dikalikan Rp. 67.000. Tapi juga hati-hati, kalau saya berbuat yang salah juga sama. Rp. 67.000. Dan saya bukan orang nomor satu. Karena kami selalu menyatakan begini, kita bersama-sama menjadi satu. Karena teamwork lah ya. Nah pendengar dan pemirsa, satu pertanyaan saja sudah ada value-nya ya. Yang bisa kita dapatkan. Teamwork itu yang kemudian menjadi salah satu poin penting dari beliau untuk kemudian menjadikan sebuah institusi. Dalam hal ini undir menjadi salah satu universitas nomor 10 besar lah ya. Selalu 10 besar Prof di Indonesia. Setelah 2019-2020 ya, dengan perangkingan nasional itu, di 2020 saya minta maaf akan lupa itu. Kita rangking dua nasional ya. Terus kemarin untuk masalah lingkungan, lingkungan di Sustainability University, itu undir ranking dua nasional, ranking empat Asia, ranking 30 dunia. Plus ada satu lagi, khusus untuk universitas yang paling cepat alumni dapat pekerjaan, undir nomor satu nasional. Alhamdulillah, cukup bangga dengan alumni undir sebagai alumni undir begitu. Baik, dan pendengar, pemirsa di manapun Anda berada, Prof Yos biasa kita panggil seperti itu, dengan profil beliau yang sangat humble. Itu sudah terkenal di mana-mana loh Prof, ini gimana ini bisa selalu menempatkan diri sebagai pemimpin, tetapi merakyatnya juga sangat kental. Saya kira itu bukan sesuatu nilai lebih atau apa, ya sudah seharusnya begitu. Saya selalu melihat bahwa jabatan itu cuma betul-betul tempelan. Saya sering memakamkan, ikut pemakaman, bahkan dulu kadang-kadang saya turun ke liang lahat, di situ, di situ nasihat besar di sana, tidak bawa apa-apa. Nah itu, maka ketika kita sedang saatnya membawa, membawa itu dipinjemi. Ya, hingga masa orang pinjem terus kemudian gagah-gagahan dengan yang dipinjemi. Nah itu saja, jadi makanya cara berpikir saya itu demikian. Saya tidak pernah melihat dari sisi jabatan orang itu, tapi lihat apa yang dia lakukan sehari-harinya itu. Tidak salah, insya Allah kita jadikan, beliau salah satu idola kita. Prof Yos, kalau kita bisa berbalik sedikit nih Prof, lahirnya di mana sih Prof Yos? Semarang, ini rumah ini ada rumah sejak saya kecil. Ini rumah dibangun kita lihat tahun 50-51, saya lahir 62, tanggalnya 10 November 1962. Nah di sini. Diberi nama lengkap oleh orang tua? Ya, Yos Johan Utama. Ada sejarahnya, nah kenapa anak dari keluarga ayah itu, karena ayah namanya Anim Abdurrahman, ya, rata-rata anaknya diberi belakang itu ada nama Rahman, Rahman. Nah saya tidak ada sendiri. Nah, kenapa? Karena saya lahir 10 November, bahasa itu kan Yesudarso wafat, ya gugur dalam tugasnya. Nah, yang pernah saya dengar, katanya itu beliau itu teman dari ibu. Ya, saya tidak tahu sekolahnya apa di Saltiga, apa di Tegal, saya tidak tahu kapan, ya. Nah, kemudian diberilah nama Yos Johan Utama. Yos itu. Beliau Nasrani kan, makanya dia namanya Yos Afad. Nah, saya karena Muslim, diambil Yosnya aja. Nah, Johan kan nama Yosudarso pahlawan, ya. Johan, Johan artinya pahlawan. Utama itu yang nomor satu lah. Ya, yang baik, yang bagus, gitu. Nah, sering saya katakan, saya saat ini masih Yos Johan. Belum utama. Nanti kalau saya sudah mati, baru orang menilai. Apakah utama apa enggak? Itu aja. Biar dinilainya nanti, gitu lah Prof ya, kira-kira begitu ya. Oh, jadi lahir, kecil, bertumbuh di Semarang ya Prof? Saya kebetulan juga rektor undip yang hasli Semarang, yang S1, S2, S3-nya undip. Betul-betul putra daerah. Dan juga membawa impact yang Alhamdulillah bisa kita menilai lah ya, kalau meminjam kata Prof begitu, biar orang yang menilai, atau biar lembaga penilaian yang menilai, gitu ya Prof ya. Baik, kalau Prof sendiri, putra keberapa Prof dari? Saya nomor enam dari nomor saudara. Ragil dong, Prof. Iya betul, bontot ya. Makanya dulu sering dibully kakak-kak saya, karena namanya beda, jadi katanya, itu ayah waktu tugas di Vietnam, katanya ada bayi nangis di tong sampah, itu diambil, kamu itu. Karena namanya beda sendiri, gitu ya. Nah, itulah, makanya saya membawa nama yang harus saya wujudkan. Nah, itu nama yang harus saya wujudkan. Prof Yos, sudah menjadi rektor undip, sudah dua periode ya Prof? Periode, ya ada mulai 2015, terus sampai 2019. Karena waktu itu masih, apa namanya, peralihan dari UNRIP sebagai BLU, badan lain, menjadi PTNBH. Nah, setelah 2019 ke 2024, itu sudah lima tahun, karena sudah PTNBH. Ya, waktu 2019 sih yang lucu. Tidak ada calon lain, cuma satu saya saja. Cuma saya pikir waktu itu, bukan apa-apa, mungkin mereka males, tidak cucu. Ya, itu. Jadi, itu sedikit cerita tentang, apa, latar belakang ya. Kalau Semarang, katakan memang Semarang itu ya, sebenarnya adem ayem. Makanya sebenarnya jadi barometer. Kalau ada masalah nasional, kalau Semarang sudah sampai dimu besar, hati-hati. Karena orang Semarang sudah tidak suka, dengan yang kayak gitu. Ya, dulu itu saya ingat kok, ada penyanyi dari ibu kota. Itu sampai diminta tepuk tangan. Tepuk tangan kok diminta gitu ya. Karena mungkin juga berpikir, mungkin ya berpikir, udah membayar kok disuruh tepuk. Bahwa ya tepuk tangan, baru tepuk tangan. Karena tadi sudah. Kita tidak melihat, mengganggu orang lain, dan kemudian toleransinya kuat. Ya, itu yang terjadi. Makanya, malah kita bisa menunjukkan bahwa, loh ini loh, bahwa yang mayoritas itu toleransi, kunci adanya sayang. Kasih sayang. Nah, maka yang kecil, kalau dikasih canggih, juga jangan aneh-aneh. Ya, juga menghargai yang besar. Sama, misalnya kalau kita di Bali, ya kita yang kecil, yang Bali, yang orang-orang hidup, menyayangi kita, yang kita menghormati yang hidup. Saya gitu kan harusnya. Ya, kalau kemudian kita tidak, seperti itu ya, muncul macam-macam. Baik Prof, kegiatan Prof tidak satu, sekian banyak, tetapi Prof selalu masih sehat, seger, bugar. Apa yang menjadi rahasia Prof, untuk selalu semangat di setiap saat? Saya tadi, ingat mati itu saja. Saya sempat takut, kadang-kadang, apa yang mau saya pamerkan sama Allah nanti? Apa yang mau saya bawa itu? Jadi, semangat itu ya, tadi, manjada wa jada tadi, sudah, sudah kamu diberi, apa, tugas, diamanai, disumpah, jangan main-main. Itu saja. Harus dilakukan dengan, benar. Walaupun terus terang, saya kadang-kadang tidak, mohon maaf ya, merasa berdosa sama istri itu. Nah, waktu mau jadi rektor, beliau, istri saya tanya, mas nanti, tugasnya gimana jadi rektor? Lebih ringan. Oh, lebih ringan. Oh, nanti yang kerjakan dekan-dekan. Dekan-dekan, gini-gini, saya tuh paling koordinator saja, gitu. Masya Allah, subhanallah, ya. Ternyata, dulu tuh pulang, paling jam 6, setengah 7, sekarang jam 9 malam. Dan itu pun pulang, masih banyak pekerjaan. Iya kan? SK itu bukan membuat, mem-approve SK itu bukan 1, 2, ratusan. tapi saya nikmati, nikmatinya bukan apa-apa. Mungkin ini jalan saya, untuk kemudian nanti ketika mempertanggung jawaban, dalam hisab, ya, dengan hal-hal ini. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi, ini kesannya, generasi muda, terpecut, beliau aja, yang pulang jam segitu, masih dengan banyak pekerjaan, besok harus balik lagi pagi, itu masih dengan semangat fresh seperti ini begitu. Prof, kalau berbicara mengenai kesuksesan, dan juga level-level yang sudah dicapai, saya yakin banyak sekali Prof. Kalau bisa sedikit, satu saja Prof, barangkali pencapaian, yang menurut Prof, cukup membanggakan, dan bisa menjadi inspirasi, untuk pendengar dan pemirsa, salah satunya apa Prof? Iya, ada sedikit perbedaan, dalam saya memandang itu. Begini, orang kita itu selalu, kalau melihat kata sukses, contoh misalnya, kumpulan ada reuni, alumni, pasti yang sukses, yang datangnya, kemudian datang pakai Alphard, dapat jabatan, malah kelihatannya, yang mungkin anak yang diem-diem, biasa, oh itu gak sukses tuh, apalagi datangnya pakai Grab, oh dia gak sukses itu, menurut saya, ukuran sukses itu ya, saya melihat ketika dia, bisa menjadi orang yang benar, baik, benar, dan tepat, itulah dia yang sukses, boleh jadi yang bawa, nah di Alphard atau apa itu, belum tentu dia itu, sukses bagi manusia, hanya sukses di dunia kali, kalau itu, itu cara melihat itu, makanya mohon maaf, saya jarang sekali, mengikuti reuni, kenapa Pak? ya saya, dengan kedudukan saya, jadi rektor, masih dianggap, wah ini sukses, saya gak mau lihat seperti itu, sebagai sesuatu pencapaian, ya kan, itu diberi Allah kok, mana yang kita usahakan sendiri, ya gak ada kan, baik, kalau pun misalnya, ditarik-tarik ke sana, ada sedikit contoh, buat saya, waktu itu S2, semua orang waktu itu, pengen jadi sekolah S2, saya mencoba sampai 5 tahun, dan gagal, daftar di UI gagal, UGM gagal, UNPAT gagal, UNER gagal, UNHAS gagal, itu kalau orang lain, mungkin sudah males, males dan, ya, males kan, tapi ya tadi, saya, apa ya, menjadah-wajadah tadi, ya, ever forward, never retreat, ah, maju terus, nah, Alhamdulillah dapat, ya, diundip, dan, untuk membuktikan itu, saya, betul-betul fight, until the end, ya, saya tidak memilih kalah, pokoknya, ya, saya memilih menang, dan oleh itu, saya berusaha, Alhamdulillah, saya bisa menyalip, orang-orang yang, diterima yang tadi, yang 5 tahun tadi, mereka belum, saya lulus, saya lulus duluan, itu, waktu, skripsi dulu juga gitu, pembina profesi rezeki, padahal, beliau itu sangat ketat, ya, terkenal, memang beliau pintar sekali, kan ya, tapi saya punya semburan, serbu, serang, terjang, Senin masukkan, Rabu, Ambul, Kemis masukkan, gitu, suatu saat terakhir, saya ingat betul, sudah ditandatang, ini bab 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini kok gak berhubungan, ya, waduh, mana ini, saya bilang, prof sudah ditandatang, prof ini, iya, tapi, udah, nanti kamu ke rumah saya, datang, dipinjemi buku segini, ini, wah, yang ini, saya bilang, prof, waktu belum prof, bu, mohon maaf, saya segini dulu aja, ya sudah begini aja, malam itu kan masih mesin, mesin tic, 26 halaman, saya kerjakan, besok, saya bilang, bu, ini sudah, ini bu, ini, tanda tangan selesai, luar biasa, satu, ya, ternyata, kemudian, itu satu artinya, semangat, yang kedua, kesadaran, saya harusnya, untuk dokter itu, mungkin tahun ketiga, dah lulus harusnya, terus, sedikit ada masalah, konflik, dan segala macam, ya, saya biarin, saya biarin, apa namanya, disertasi itu, yang sudah, apa, proses itu, saya biarin, sampai tahun berapa tahun, sampai suatu saat, saya pulang, istri lagi haji, waktu itu, saya pulang, lewat jalan, Admudirono, keluar, lewat, mau ke, Kimangun Sarkoro, itu kan ada perempatan itu, disitulah, saya diingatkan, disitu ada, pengemis, saya nyatakan sendiri, saya diingatkan, uang, tugas, tunjangan tugas belajar, yang diberikan pada kamu, sepertinya, haknya dia, tapi lah, apa, sias-siakan, itu, pulang, saya takut, langsung saya kerjakan, baik, langsung dikerjakan, selesai, dalam, dalam, istri pulang haji, sudah selesai, selesai, pendengar, jangan lupa, dari setiap, amanah, diberikan pada kita, ada haknya, orang lain, baik, pendengar, baru dua poin, ya itu ya, terus terang, saya merinding ini, artinya, yuk, anak muda, gimana nih, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang harus kita kejar, punya tanggangan sendiri, punya, punya effort sendiri, punya passion sendiri juga, yang mungkin tidak bisa diselamaikan dengan, dengan apa yang saya alami, baik, ya Prof, jadi, kunci-kunci itu yang kemudian, membuat Prof, tough gitu ya, artinya, semangat terus, dalam setiap kegiatan, entah, orang lah, silahkan menilai, tapi, dua hal, yang selalu saya ingatkan, untuk, diundip, sejak saya jadi rektor, ya, dua hal, satu, ingat mati, lo ingat mati, matimu kapan aja, bisa terjadi, teman-teman saya, kemarin habis ketemu, tidur malam, pagi meninggal, ya kan, karena gak kemauan saya ya, ya, tidak harus sakit, tidak harus tua, ya kan, maka, yang bisa kita pastikan, apa, do the best for Allah SWT, itu aja, ya daripada, kita, kita gak tahu kapan, tapi pasti datang kok, ya kan, mau, kemudian, tiba-tiba meninggal, dalam keadaan, tidak ada persiapan, Masya Allah, yang kedua, syukur, itu yang saya sering, saya sering, ini bukan, bukan, bukan iklan ya, saya sering lihat Youtube, itu, petualangan alam desaku, di situ, saya melihat, ya, melihat, banyak, apa namanya, rumah, yang, aduh Masya Allah, seperti kandang, kambing aja, lebih bagus rumah kandang, kambing, itu diperlindungi manusia, di situlah kita, masihkah, kita pantas, menuntut, atau mengeluh, sementara ada orang, yang lebih-lebih, di bawah, dan mereka bersyukur, dan mereka kelihatan bahagia, ya, nah, itu yang membuat semua, jadi, kesifat bersyukur itu, kemudian, ya, jadi dasar saya, untuk kemudian, apapun itu, harus dihargai, hargai, ya, apapun dihargai, dan macam-macam, nah, ini juga, diajarkan, berapa kali saya, konsep, ya, syukur itu, menghargai, ya, saya dibimbing oleh, Profesor Satiptaur Harjo, Profesor Satiptaur Harjo, beda bidangnya, sama saya, beliau itu, orang, sosiologi hukum, saya orang normatif, normatif itu, ya, pasal, alayat itu, kalau beliau kan, beda, kalau saya, orang, ada pencuri, ya, sudah, pasal 362, dihukum, tapi, kalau beliau, enggak, pasti, sebentar, dia menurutnya, kenapa, dia apa, beli saja, tidak harus hukum, beda, makanya, sangat beda, oke, saya ajukan, ya, masuk, saya sudah pikir, waduh, habis nih, karena saya bukan orang, sosiolog ya, masuk, itu, pertama, sambutannya, yang membuat saya, sesuatu yang, sangat saya, ingat betul, hargai, siapapun, walaupun dia orang kecil, karena waktu itu, saya orang kecil, betul, saya datang, terus, saya disiapin teh, cappuccino, roti, saya pikir, ini konsultasi, kok begini ya, ah, Mas Yos, ini bukan konsultasi, ini omong-omong saja, udah, dimakan saja dulu, minum, udah, saya, saya, ini disertasi, saya habis, pegang beliau, enggak pernah ada satu, kata pun beliau itu, menjelekkan, disertasi saya, yang jelas beda, pandangannya, beliau tidak pernah mengatakan, wih, ini jelek, enggak, wah, ini udah bagus nih, udah, udah bagus ya, kalau pengen lebih bagus lagi, coba ini diganti, terus, mungkin lebih bagus lagi coba, ini tambahin ini, walaupun tuh, mungkin hampir 20 kali saya bertemu, tapi saya enggak pernah merasa sakit hati, karena saya dihargai, jadi, boleh jadi kita bisa berdiri begini, makanya kita mensyukuri, bahwa ada kehadiran, sosok lain, yang sebuat kita bisa berdiri di sini, kita ternyata sudah disiapin, celana, anak yang sudah sistrika, mensyukuri, bahwa ada orang yang mencetikakan itu, ada orang yang menyiapkan handuk kita, ada orang yang menyiapkan makan kita, mensyukuri, maka prinsip saya, selalu saya sampaikan di teman-teman, jangan sampai, kita baru merasa memiliki, justru ketika sudah kehilangan, menarik, menarik, dan, ya, Alhamdulillah, ini kita dapat daging terus ya, dari beliau ya, Prof, disate aja, disate ya, tambah nikmat lagi berarti ya Prof, baik, nah Prof, di titik pencapaian yang seperti ini, sekali lagi Prof, mungkin enggak mau menilai diri sendiri, biar kami yang menilai begitu, masih ada enggak Prof, cita-cita yang ingin, dicapai, kalau akhirat pasti ya, barangkali cita-cita dunia, itu apa yang masih, ingin dicapai, atau dilihat barangkali Pak? Ada banyak pilihan, ya, ikut masuk di dalam sesuatu, atau cukup di luar mengerjakan yang lain, misalnya, kalau misalnya ikut masuk di dalam pemerintahan, atau apa misalnya, mungkin ya kita bisa melakukan sesuatu, melakukan sesuatu-suatu, ya, melakukan apa, ya, tetapi, dengan segala resikonya, boleh jadi, harus manut sama, nah itu, itu, itu yang saya ingat dulu dari kata-kata ibu saya, suatu saat, saya waktu itu mau diberi, ya diberi, tempat di jabatan, di salah satu insan Jakarta, yang mungkin kalau jadi itu, tajir melintir, betul, karena berisi, masalah perizinan, dan segala macam, tapi saya ingat ibu saya, waktu itu mengatakan, jangan, kamu cukup di Semarang saja, kamu jadi guru saja, nemenin ibu, karena ibu saya guru kan, om kamu jabatan dikasih, kamu nanti bukan bayang, bayangan saja kamu gak punya nanti, dan kamu pasti akan, harus meladeni, orang yang ngasih jabatan itu, makanya, kalau ikut masuk, ya berarti dengan resiko itu, walaupun juga kita punya kesempatan, atau di luar, mengerjakan hal-hal yang lain, yang mungkin, yang bisa kita kerjakan, toh yang namanya, apa, melakukan hal baik itu, tidak harus dalam struktur kan, bisa saja di luar, dan kadang-kadang, kalau di luar juga bisa, infekful juga ya bro, saya sama istri, bayangkan, belum malah mikir kan gini, kalau misalnya, sudah, saya enggak rektor, misalnya, ya kalau ada, anggaran-anggaran, misalnya, bantu sana sini, misalnya, saya lihat di, di apa channel youtube itu, itu yang dikasihkan, cuma 50 ribu, itu sudah membuat, orang yang menerima itu, senangnya, saya bayangin, kalau yang bersangkutan, berdoa, doanya orang yang teraniaya, istilahnya, betapa kita bisa mendapatkan, sesuatu yang hebat, yang melampaui, segala macam, nah itu, jadi, saya sudah, ini kan insya Allah, nanti begitu, jadi, salah saya rektor kan, usia 62 ya, 62, Allah Rasulullah 63, tapi kami doakan, Prof, umur panjang, sehat, berkah, nah itu, maka kami sudah memikirkan, sampai kepercayaan sih, kita ini diberi, ya, kalau masih berapa, makanya kita siapkan, ya, dengan istri, karena, kadang-kadang, ya beberapa pengalaman itu, tidak harus dana, datang, sering orang konsul, masalah, perceraian, masalah apa, yang kita kadang-kadang memberikan, nasihat, nasihat ringan, Alhamdulillah, kita senang, melihat, apa namanya, yang kita nasihat itu, kemudian baik-baik lagi, ya, jadi, tadi, ingat mati, sama syukur tadi, dan, dan syukur itu, ternyata, bukan kemudian, syukur kita mendapat, ya, tetapi, melihat orang lain, mendapat, jadi, ya, sekarang, terserah saya, dalam bentuk kecil ya, senang, melihat orang lain senang, contoh gini, saya kan sudah terbatas, makan, makan sudah terbatas, ya, kadang-kadang, saya ngajak, makan, anak sekretar, anak buah, segala macam itu, bareng-bareng makan, saya makan masih dikit, kenapa, saya sedang melihat, benar-benar, benar-benar, yang lain ada, banyak, ya, kadang-kadang, apa yang kita lakukan kecil, buat orang lain, ternyata besar, contoh, suatu saat, tugaskan sekretaris itu, tiga-tiganya, saya kasih, masing-masing, 250 ribu, dah, sana belanja, mereka nggak tahu, dah, belanja di kooperasi, yang laki-laki, pasti sudah lah, ada macam-macam, yang aneh-aneh lah ya, yang perempuan, itu belinya, ada beras, nah, saya sudah memikir, ada atau prof, oke, nanti ada kebijakan, saya ingin adalah, semua pegang, kontrak kami, tiap bulan dapat, ya, kalau saya kasih duit, pasti, nggak sampai rumah, saya kasih natural, tanpokong, ternyata, dari sisi anggaran, waktu itu, jangan 250, 100 dulu, saya pikir, aduh, 100 dapat apa, nah, saat saya pas datang, ke kooperasi, ada tumpukan, apa, tas-tas gitu, saya tanya, ini tas apa, ya itu, yang kebijakan prof, yang katanya, tiap pegawai, dapat itu, ya, saya pikir, aduh, maaf ya, harusnya itu 250, ini cuma bisa 100, apa kata, orang-orang yang ada di situ, yang terang, itu yang membuat saya itu, bahwa, syukuri seberapapun, apapun, dan upaya, kan itu, melakukan, loh prof, ini saja buatku, sudah senang banget, kami dapat beras, 100 ribu, yang mungkin, kadang-kadang, kita kadang-kadang, cuma, kapan jajan kemana, tapi buat mereka, sangat, sangat berharga, lah tadi, mensyukuri itu, menghargai, nah prof, kalau saat ini, ini prof, banyak yang mengidolakan, prof Yos, banyak yang ingin, mengikuti jejak prof, tapi banyak idolanya, banyak pendengar, dan pemirsa, banyak yang mengidolakan, dan saat ini, mungkin, berada di titik, gagal, berada di titik, harus berjuang lebih keras, berada di titik putus asa, sementara mereka, masih generasi muda gitu prof, apa yang ingin, prof sampaikan, kepada teman-teman, begitu, ya, tiap orang punya, sisi-sisi yang lain, punya yang dihadapi, mungkin beda-beda, tapi kan, bisa kita tanamkan, dalam diri sendiri, jadi tadi, kita menolak, untuk kalah, menolak kalah, ya, dan memilih, untuk jadi pemenang, cuma, harus dicadari juga, jangan, anggap, bahwa, kegagalan itu, ada satu kegagalan, kusnuzanlah, pada Allah, ada, contoh, ini kakak saya sendiri, waktu itu dia, di akabri, oh bagus, terbaik, hasilnya, tahu-tahu, katanya dikeluarkan, gara-gara sakit perut, aneh kan, ya kacau lah, universitas sudah tutup semua, akhirnya dia, baru tahun depannya, dia sekolah, diundip, terima di fakultas ekonomi, di ekonomi pun, enggak lancar, rame, kekiriran sama, dekannya, itu, pindah, ke fakultas hukum, ya, fakultas hukum, terus, terbaik memang dia pinter, terus diterima di Bank Indonesia, terus, sampai akhirnya beliau, ya setara direktur lah, di Bank Indonesia itu, itu cerita orang yang gagal, nah, yang berhasil jadi tentara, gimana itu, itulah pasukan yang, katanya, pertama, apa yang, seperti keberapa itu, terjunkan di timur-timur, katanya separuh meninggal dunia, Allah Akbar, jadi, nah, makanya kan, kita kesenuzan saja, belum tentu itu kegagalan, boleh itu, boleh jadi itu penyelamatan, di Allah SWT, ya itu saja, penyelamatan, di Allah SWT, terhadap diri kita, cuma kita sok tahu saja, bahwa dikira, gak kalah, aku ganya-ganya, padahal sudah berusaha gini, Tuhan itu gimana, kamu itu sedang diselamatkan kok, kamu sedang diselamatkan, ya, sama ketika, saya terlima, dua, lima kali dulu gagal, baru tahun yang ke-6, saya daftar itu berhasil, istri saya bilang, sekarang saya ridho, nah, makanya, belum tentu, gagal itu, karena apa, boleh jadi, kalau ke-6 kan masih masalah, segala macam, tahu-tahu deh, ridho, dan betul pilihan Allah, sudah saya diterima di undi, kuliahnya di Semarang, ya kan, dan gak tanggung-tanggung, tunjangannya pas naik, tunjangannya pas naik, nah, makanya, itu, satu hal, artinya, obat dulu lah, nalun obatnya dulu, wah kau gagal, kusnuzon, Allah sedang, melindungi kita, sedang menyelamatkan kita, yang berikutnya, barulah kita mulai, dengan upaya kita, dengan bawa, fight until the end, ya, karena, ya kita lihat, orang kesuksesan, yang besar-besar, yang apa, itu, itu, belum tentu, sukses di mata Allah juga, ya kan, makanya, kita tadi, fight until the end, manja dah wajah, semangat, segala macam, ya, tebing yang, karang tinggi aja, kalah dengan angin, yang hembusan, kan, dia, tau-tau, si orang-orang, gogos ya, rontoknya, nah sama lah itu, ya itu, jadi, pertama, minum obat dulu, obatnya tadi, kusnuzon dulu deh, kalau sudah kusnuzon, biasanya ya, dibuka aja, kan, ada prinsip, ana ida doni abdi biya, Allah itu tergantung, sangka hamba, ya kalau kamu, sangkamu sudah, wah saya pesimis, ya dikasih pesimis, betul, tapi kalau oke, saya yakin, ya, yang melata, binatang melata, dibastikan apa, rezekinya, masa kita, enggak, kalau enggak rezeki saya, mungkin rezeki istri saya, mungkin rezeki anak saya, mungkin rezeki orang tua saya, melalui saya, banyak, terima kasih Prof, nah sekarang kalau berbicara mengenai mimpi Prof, mimpi itu kan salah satu energi bagi generasi yang selalu muda, muda kan sekarang, enggak, 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 enggak terbatas usia kan Prof, menurut, apa UNESCO apa-apa itu, WHO yang salah itu, usia 60 termasuk remaja, betul itu, masa pemuda, ya Prof, jadi, mimpi itu sebagai salah satu energinya, orang yang berjiwa muda, perspektif Prof, terkait dengan, mimpi, untuk kita terus kejar itu, gimana Prof? Ya, sementara ini, karena saya masih ada di undi, tentu, mimpi-mimpi saya, lebih diarahkan ke sana, mimpinya, tentunya, satu, ya, ini sama dengan doa saya, ketika saya di depan Kaabah, saya itu, kunci utama, kesejahteraan, pasti, saya doa di depan Kaabah, Ya Allah, sejahterakanlah warga undi, juga, setiap, kami sholat, asar, sholat itu, ya, doanya itu, ya, dan setiap, asar itu, kami doa, apa, baca, surat al-wakiyah, bareng-bareng, ya, jadi, mimpinya adalah, undi yang sejahtera, yang sejahteranya itu, tidak sekedar untuk warga undi, bisa menjadi rahmat, bagi umat manusia, dan alam semesta, dengan segala bentuknya, nah, makanya, mimpi-mimpi itulah yang harus kita wujudkan bareng, yang di dalam kata sejahtera itu, orang miskin terlindungi, ya, mahasiswa disayangi, terus pegawainya, ya, hidup berkecukupan, dia cukup lumrah lah, jangan mimpi beli Ferrari lah, dari situ ya, ya, kalau misalnya, sekedar beliau makan, minum, punya rumah, menyekolahkan anak, ya, bisa haji, umrah, saya kira sudah, sudah sangat, bagus, ya, jadi, itu mimpi saya, kalau mimpi saya sendiri, bagaimana, mempermudah, hisap saya nanti disana, itu saja, dengan segala macam, dengan segala macam, yang mungkin, hanya kita yang tahu, ya kan, nah, itu yang, upaya kita dengan mimpi itu saja, yang lain-lain, karena, saya kira sudah, keyakinan saya, bahwa ada, orang yang selalu lebih, hebat dari saya, ya, siap untuk, me-estafetkan, itu ada, siap me-estafetkan, iya, baik, jadi, pengen dengar, dan pemirsa, dimanapun Anda berada, kalau, orang Jawa, begitu kadang-kadang, menyebutnya, ini, titik, seseorang yang kadang-kadang, sudah menep, gitu ya, sudah menep, begitu artinya, tujuan yang utamanya, betul-betul, sudah di hadapan mata, saat ini, Prof, banyak yang, mungkin masih usia 35, 40, 45, yang masih betul-betul, pengen mencapai impiannya, pengen mencapai, hal yang, diimpikan betul, begitu Prof, mereka kadang-kadang, ada yang berhati-hati, dan tetap, step by step, tapi ada juga yang, kadang-kadang, gerusa-gerusu, begitu Prof, gimana nih? Tidak beda, saya pun demikian, ya, tentu, sebagai orang kan, tumbuh bersamaan dengan, jiwa, masa, budaya, dan segala macam, nah, yang saya, amati yang saya, ada perubahan, dulu, memang, cara berpikir, saya inward looking, bagaimana saya, bisa, bisa mendapatkan, dalam tanda kutip, yang macam, suksesan, yang fana tadi, ya, sekolah macam, ini jadi sekolah macam, ya, tapi setelah, menginjak usia-usia, mulai, 58, ke atas, saya selalu berpikir, mulai outward, tanpa sadar, tanpa saya, rencanakan, tapi tiba-tiba, ada kesadaran, bahwa, kebahagiaanmu, itu adalah, ketika melihat, bahagia dengan, apa yang kamu lakukan, nah itu, jadi, itu yang terjadi, secara proses ya, proses itu demikian, nah, ada perasaan-perasaan nyaman itu, betul, mendengar orang, seperti itu, yang tadi, yang di operasi itu, rasanya maklir, itu seperti kayak, apa ya, harga yang, terbayar, itu ya, ya, ada, maaf, kebijakan saya, jadi, itu juga dilandasi ya, pengalaman saya, jadi, pernah itu, saya dulu pindah, tanggal 10 Desember, dari rumah sini, ke Sinar Waluyo, ya, tanggal 15 Januari, yang gak punya duit, cuma 1.500, anak saya harus dipijitkan, pakai uang 1.000, jadi tinggal 500 perak, itu, nah, itu kondisi itu, maka, maka waktu saya jadi rektor, diantaranya salah satu, ya, pengalaman itu, saya bikin, mas, pegawai itu, semua itu, tiap awal semuanya, dapat duit, insya, apa, 5 jutaan, itu ya, ya, itu, 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 supaya mereka itu, apa namanya, bisa di musim hujan, ada duit 5 juta, mau beli Indomie, kayak, ada lah, istilahnya gitu, ya, saya ambil, sudah, gak ambil, pusing, sudah pikiran saya, sesederhana itu saja, sampai suatu saat, ada salah satu dekan, itu, pas ada di ATM, ada dua orang pegawai, ibu-ibu, itu ya, mak-mak garis kuat, gak tahu, lagi, lagi ngomongin tentang saya, itu Pak Rektor, paling bohong itu, katanya, kita dapat, 5 juta, kita membayar, uang kuliah, paling om do, om doang, terus yang satu bilang, ya cuh, dicek aja yuk, anu di ATM kita, yuk di cek, begitu di cek, lompat orang itu, benar, benar, ya padahal saya, gak datang disitu, saya mendengar, cerita itu, rasanya, ya of you, rasanya, baik, nah, betul kan, hal-hal yang kayak gitulah, yang membuat, orang itu bahagia, bukan, hal-hal yang kebahagiaan, kita sendiri, yang malah mulai jadi, ada orang iri, bisa jadi, ya kan, dengan pencapaian, ya kan, itu kan, kita bisa seperti itu, Masya Allah, baik, terima kasih Prof, banyak sekali, hal yang luar biasa, yang kita dapatkan, mudah-mudahan, sudah tercatat juga, di bukunya masing-masing pendengar, dan pemirsa Prof, dan sedikit obrolan tadi, terakhir Prof, mohon maaf Prof, putranya berapa Prof? Tiga, ya, tiga, Kartika, Chandra, Kirana, karena ini saya di rumah Prof, ini sudah melihat, sudah pada nikah semua kayaknya, ya itu memang, ya, bi'itsnillah, by plan juga, jadi, saya sama istri, dulu pingin, nanti sebelum usia 60, kalau bisa, sudah mentah semua, nah itu, tapi ya, ada, sedikit kebijakan saya, yang melihat itu, begini, oke, Alhamdulillah, saya diberi, timing oleh Allah, punya anak, dan sekalian, yang membuat, nanti pas usia 60, sudah mentah, tapi kan gak kurang-kurang, pegawai kami, yang usia 58, mereka yang teknik-teknik, tanda kependidikannya, staff administrasi itu kan, pensiun 58, anaknya masih SMA, ya kan, SMP, mungkin anak pertama sudah lulus, anak kedua, tiga belum, nah, itulah yang mendasari, saya bikin kebijakan, oke, pensiun 58, terima pensiun, tapi kami pekerjakan lagi, sampai usia 65, yang 65 sampai 70, yang 70 sampai 75, asumsi saya, kalau pun punya anak, ya, di usia 40, berarti 65 kan 25 ya, berarti dia sudah lulus, S1, S2, sudah kerja, sudah mentah, dan itu, tidak membebani undib, karena yang saya berikan, adalah tunjangan, yang selama ini dia terima, jadi tidak nambah, baik, itu ya, pendengar, dan pemirsa, hal kecil, di rumah, barangkali, kemudian diimplementasikan, di institusi, dan itu ternyata, impactful, saya yang sering melihat, jadi malam-malam, kalkulator main, ini, ini gitu, kadang-kadang, saya bilang, wah, ternyanyanya cukup nih, untuk begini, untuk suka-suka, sampai diimplementasi, lihat seneng gitu, rasanya betul, seneng, seneng sekali, lihat, orang senyum, tertawa, gembira, dapat, dapat hal-hal yang, ya, apa mereka, merasa, mereka, dilindungi, ada orang yang berusaha, melindungi mereka, itu, karena mereka seneng juga, pendengar, hari ini, kita dapatkan inspirasi, dari, Profios, belum lagi, dari Ibu, Ibu adalah, ya, dari Ibu, beliau adalah, Ibu Asih, yang kita kenal, sebagai, salah satu komisioner, di, KPID Jawa Tengah, sama-sama punya amanah, di tempat masing-masing, dan, sama-sama punya, tempat untuk, bisa berbuat kebaikan semua, hebatnya, nanti masa pengakhirannya, sama, April 2024, saya, April 2024, habis itu, tidak jalan-jalan, jalan-jalan, yang tadi ya, jalan-jalan, di dalam mobil, ngasih, 50 ribu, 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu, yang tadi, dari itu, baik, Prof, terima kasih, banyak inspirasi, yang sudah kita dapatkan, kami tahu, Prof, jadwalnya masih banyak banget, ini, besok lagi juga, mau ke Solo juga, ini Prof, kayaknya, baik, kami doakan, Prof, sehat terus, bersama Ibu, dan juga keluarga, dan, kapan-kapan, mudah-mudahan, diizinkan lagi, untuk main, jadi cerita, yang saya berikan ini, mohon maaf, Insya Allah, moga-moga tidak, menjadi ria, ya, ini hanya, berbagi, untuk, menginspiring, ya, seperti apa yang dilakukan, Prof, tadi, ya, menginspiring, ya, bahwa kita ini kan, teman satu alam, ya, teman satu alam, ya, yang melampaui batas, apapun, ya, untuk mungkin berbagi, pengalaman, bahwa, ada cara, melihat dunia, dengan cara yang, seperti ini juga ada, itu saja, ya, terima kasih Prof, sehat-sehat terus, sekali lagi, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Prof, pengen dengar, dimanapun Anda berada, demikian, cerita Prof Yos, dengan banyak inspirasi, yang luar biasa, mudah-mudahan, bisa kita duplikat, bisa kita tiru, bisa kita ATM lah, kesannya, amati tiru, dan juga modifikasi, mudah-mudahan, menginspirasi kita semuanya, dan, berikutnya, kita akan jumpa lagi, dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya, kembali, dengan program-program lain, di Persada FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,